Ada habib begitu, untuk cari dunia, untuk jualan agama, itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, eh kiai monyet, eh guru monyet. Ada habib begitu, habib monyet. Ada habib pendusta, ada habib munafet, ada habib membohong, ada habib yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera, di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, hutang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat, ada habib yang kenyang, di saat rakyatnya kelaparan, ada habib yang senang, di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan, ada habib seperti itu. Waktu putih ditolongkan di dalam saudara. Mereka memorbankan bangsa, memorbankan negara, memorbankan rakyat, demi kepentingan perut dan pari-pari darurat mencapai sekarang. Mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, di Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyap, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, berkata yang baik para pemuda-pemuda Inggrisnya. Sekarang bukan saatnya mereka yang untuk bermain-main. Bukan saatnya mereka yang untuk berkata berkata. Sekarang saatnya mereka kita untuk bangkit. Kenapa? Kerana dia satu-satunya, kita para santri, para pemuda-pemuda Inggrisnya. Malah dia yang lari, dia yang kabur, menekut segera-segera. Sebelum jadi berjanji kepada rakyat, rakyat tertipu dengan kesegerhanaannya, rakyat tertipu dengan kepolosannya, memang sih mukanya bolos, mukanya deso, mukanya sederhana. Banyak rakyat susah naik turun becak.